Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah bergabung untuk menyimak pertemuan pertama kita kali ini. Jadi materi pertama kita kali ini untuk mata kuliah kognisi sosial. Jadi pada dasarnya sebenarnya kognisi sosial ini adalah bagian kecil, bagian domen yang sangat kecil dari psikologi sosial. Sehingga kemudian nanti sebelum kita masuk pada materi kognisi sosialnya, saya nanti akan mengenalkan sekilas soal apa itu sebenarnya psikologi sosial. Dan apa yang membuatnya stand out kalau misalnya dia dibandingkan dengan sub-disiplin psikologi yang lain. Kalau untuk di psikologi UNER, untuk pengantar mata kuliah, pengantar psikologi sosial, itu memang kita pecah menjadi tiga mata kuliah yang berbeda. Supaya lebih mudah dipelajari oleh mahasiswa. Jadi mata kuliah yang pertama adalah yang kalian ikuti saat ini, yaitu adalah kognisi sosial. Kemudian ada satu lagi, interaksi sosial. Kemudian nanti di semester berikutnya itu ada pengaruh sosial dan dinamika kelompok. Nanti untuk materi kita kali ini, seperti yang mungkin sudah saya sampaikan nanti di pertemuan tentang kontrak. Jadi saya akan menggunakan metode asinkron untuk semua perkuliahan di kognisi sosial. Dengan metode yang mungkin saya sedang eksperimen, dengan metode yang mungkin lebih, yang menurut saya itu mungkin akan bekerja lebih baik daripada di semester sebelumnya yang saya gunakan. Jadi saya akan membuat video untuk setiap materi dan kemudian memecah video untuk satu materi itu menjadi tiga video, tiga sampai empat video yang berbeda. Dengan durasi masing-masing video itu antara 10 sampai dengan 15 menit. Ya tujuannya supaya kalian punya fleksibilitas lebih besar untuk menyimak materi-materi yang ada di mata kuliah ini. Kemudian juga dipotong sedikit-sedikit supaya kalian juga nggak terlalu overload detail informasinya. Karena saya paham peserta mata kuliah ini kebanyakan adalah mahasiswa baru, yang baru saja lulus SMA. Nah sehingga kemudian materi-materi di mata kuliah ini mungkin sesuatu yang sangat baru buat kalian. Baiklah, jadi untuk materi kali ini saya akan pecah menjadi tiga sesi. Jadi untuk yang sesi pertama saya akan lebih general memperkenalkan soal psikologi sosial itu sebenarnya apa. Ya kemudian bagaimana relasinya dengan disiplin ilmu yang lain atau sub-disiplin yang lain di psikologi. Nanti kemudian di video yang kedua saya akan menjelaskan mengenai tradisi pengetahuan gitu ya. Tradisi penelitian di psikologi sosial. Karena tentu saja kalau kita bilang bahwa psikologi sosial itu adalah disiplin ilmu yang saintifik. Maka kita harus memastikan bahwa proses yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan di psikologi sosial itu untuk memperoleh pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dengan logika saintifik gitu ya. Nah kemudian yang terakhir nanti saya akan menjelaskan soal apa istilahnya ya. Persoalan-persoalan itu problematika yang dihadapi oleh ilmuwan psikologi sosial. Termasuk menjelaskan bahwa sebenarnya psikologi sosial ini sebagai sebuah disiplin ilmu itu punya banyak sekali persoalan. Dan ada krisisnya gitu ya nanti kalau kalian belajar di filsafat ilmu nanti akan memahami soal apa sebenarnya yang disebut dengan scientific crisis. Jadi bahwa ilmu pengetahuan sendiri itu juga mengalami krisis yang membuatnya itu menjadi bentuk yang baru ya kemudian melahirkan menjadi bentuk yang baru. Oke saya mulai ya. Jadi pada dasarnya psikologi sosial ini adalah sebuah disiplin, sub-disiplin dari bagian dari psikologi secara umum. Yang pada dasarnya kalau di psikologi memang kita belajar soal apa ya istilahnya tops ya. Apa yang sebenarnya bagaimana cara kita memproses atau making sense of our world gitu ya istilahnya ya. Bagaimana cara kita memahami gitu ya. Memahami dan making sense bagaimana dunia kita bekerja ya. Kemudian yang kedua adalah feelings ya tentu saja perasaan-perasaan ya. Afeksi, aspek-aspek afeksional yang kemudian juga berpengaruh terhadap kehidupan kita dan keputusan kita sehari-hari. Jadi kenapa kita marah, kenapa kita sedih dan sebagainya dan apa efeknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir ini yang mungkin sangat eksplisit gitu ya yang paling mudah diobservasi ya itu adalah perilaku ya perilaku manusia. Kalau thoughts dan feeling ya tentu saja proses kognisi dan proses sifat afeksional itu sesuatu yang unobserved ya in nature. Ya jadi kita nggak bisa lihat langsung tapi kalau behavior ini sesuatu perilaku ini sesuatu yang sudah termaujud yang bisa kita observasi secara empirik. Ya sehingga kita percaya bahwa psikologi itu belajar perilaku ya dan proses-proses mental yang mendasarinya. Ya proses mental termasuk proses-proses kognisi dan juga proses yang sifatnya emosional ya afeksional. Dan prinsipnya yang membedakan psikologi sosial dengan sub-disiplin yang lain adalah kita percaya bahwa kalau di psikologi sosial kita memahami bahwa perilaku dan proses mental manusia itu juga dipengaruhi oleh situasi sosial. Jadi kita percaya bahwa konteks dari perilaku bahkan proses-proses mental yang mendasarinya itu ada situasi atau ada konteks yang kemudian membuatnya berbeda, membuatnya berubah bentuknya. Makanya kenapa kemudian cara kita berpikir, cara kita merasa dan berperilaku itu sangat dipengaruhi pada konteks seperti apa ketika kita melakukan proses-proses tersebut. Nah dalam psikologi sosial tentu saja yang jadi kata kunci adalah situasi sosial. Apa yang dimaksud dengan sosial di sini? Makanya kita mendefinisikan itu sebagai situasi di mana secara aktual kita berinteraksi. Jadi ketika kalian ada in-person interaction, jadi kalian merasakan kehadiran orang lain, orang lain juga merasakan kehadiran kalian, dan kalian berinteraksi secara langsung. Ini berarti sesuatu yang sifatnya aktual ya, sesuatu aktual dan kalian pada dasarnya physically present ya. Jadi memang secara fisik memang hadir, sama-sama hadir dan merasakan kehadiran satu sama lain. Dan tidak hanya itu ya, ini sebenarnya situasi sosial. Bahkan ketika kalian mengimajinasikan ya, mengimajinasikan atau implying kehadiran orang lain itu juga disebut dengan situasi sosial. Jadi misalnya ketika saya sekarang dalam kondisi merekam video kuliah, saya mengasumsikan bahwa kalian itu sedang mendengarkan dan melihat perilaku saya. Sehingga kemudian cara saya berperilaku, cara saya berpikir, bertingkah laku ya, otomatis sangat dipengaruhi pada persepsi bahwa saya itu sedang diobservasi oleh orang lain. Bahwa saya sedang diperhatikan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi bahkan tidak hanya yang physically present ya, jadi tidak perlu orang itu secara langsung itu memang berinteraksi secara aktual, bahwa mereka saling merasakan kehadiran satu sama lain. Tapi juga ketika-ketika mengimajinasikan bahwa kita sedang diobservasi oleh orang lain, atau sedang diamati oleh orang lain, itu juga termasuk sebagai situasi sosial. Oleh karena itu, pada dasarnya situasi sosial ini sesuatu yang sulit dihindari. Jadi bisa dibilang banyak orang yang percaya bahwa proses-proses psikologis itu tidak mungkin terbentuk dalam ruang hampa. In nature itu hampir semua proses psikologis kita itu terjadi dalam situasi sosial. Oleh karena itu, makanya kenapa psikologi sosial ini cukup esensial perannya dalam ilmu psikologi secara umum. Oleh karena itu, kalau mau kalian belajar psikologi, ya basicnya jelas adalah konsep-konsep dan teori-teori yang ada di psikologi sosial. Karena kita percaya tidak mungkin ada ceritanya, ada satu masa di mana benar-benar kamu terisolasi dalam situasi sosial. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya keterkaitan antara psikologi sosial dengan disiplin ilmu yang lain? Jadi, pada dasarnya psikologi sosial ini sangat berkaitan atau sangat dekat hubungannya dengan banyak disiplin ilmu. Tidak hanya disiplin ilmu yang menjadi subdisiplin di psikologi, tapi juga disiplin ilmu yang lain. Seperti misalnya di ekonomi, atau misalnya antropologi, atau sosiologi, dan sebagainya. Kenapa kalau disini berhubungan itu ya? Ada banyak sekali studi-studi psikologi sosial itu yang berkaitan dengan decision making. Jadi, bagaimana seseorang atau seorang individu itu membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hidupnya. Otomatis keputusan ini sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Barang mana yang kamu pilih, misalnya. Atau bagaimana kamu berkooperasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai goal atau tujuan tertentu. Ini tentu saja sangat berkaitan dengan disiplin ilmu ekonomi. Makanya nanti jadinya behavioral economics. Jadi, kalau kalian tertarik dengan kajian-kajian perilaku ekonomi, itu memang basicnya adalah psikologi sosial. Makanya kenapa kemudian beberapa ilmuwan psikologi sosial itu juga menggunakan economic games sebagai instrumen penelitiannya. Jadi, untuk mengetahui bagaimana cara individu itu bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana cara individu itu meresolusi konflik dalam kelompok, misalnya. Atau bagaimana seorang individu itu membagi sumber daya pada seluruh anggota kelompok, misalnya. Maka itu sangat dekat dengan kajian-kajian di behavioral economics. Dan tentu saja psikologi sosial sangat dekat dengan individual psychology. Mungkin yang memahami bahwa pada dasarnya individu itu berbeda ketika merespon stimulus yang sama. Jadi, pendekatan individual differences. Tentu saja ini sangat dekat tentu saja. Meskipun pada dasarnya sekali lagi di psikologi sosial kita percaya bahwa konteks, bahwa situasi sosial itu sangat penting. Tapi kita percaya ada konsep individual differences. Bahwa bisa saja orang itu merespon, memberikan respon atau stimulus yang sama itu dengan cara yang berbeda. Karena tergantung misalnya, tergantung kepribadiannya, misalnya. Atau tergantung pada motivasinya, misalnya. Atau tergantung pada goal yang mau diarai, misalnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, misalnya psikologi sosial juga sangat dekat dengan antropologi. Tentu saja kajian soal budaya. Budaya sebagai sistem value. Sebagai belief system. Yang kemudian directing cara kita berperilaku. Cara kita mempersepsi, membentuk impresi. Bahkan juga mengatribusi sesuatu. Ini juga sangat tergantung pada sistem value atau belief system yang kita anut. Dan tentu saja kalau kita mau bicara soal culture. Maka sangat dekat hubungannya dengan kajian-kajian di sosial antropologi. Sehingga kemudian. Makanya kenapa? Kalian juga diminta untuk belajar antropologi di semester 1 ini. Biar kalian juga punya konsep soal bagaimana sebenarnya kultur. Kultur itu terbentuk pertama. Kemudian bagaimana sebenarnya individu itu juga beberapa proses-proses psikologis yang terjadi. Misalnya secara individual itu tidak terbentuk dari ruang hampa. Tapi merupakan interaksi antara individu tersebut dengan belief system yang memang sudah dia percayai. Termasuk salah satunya adalah kultur. Kemudian misalnya dengan cognitive psychology ini sangat dekat ya. Sekarang lagi usung, lagi trending gitu ya. Di mana-mana adalah kajian-kajian social neuroscience ya. Bahwa pada dasarnya perilaku-perilaku sosial seperti misalnya prososiality ya. Kenapa orang itu memutuskan untuk bekerja sama dengan orang lain. Mengapa orang itu cenderung agresif ya, bertindak agresif. Kenapa keorang itu cenderung resisten ketika diberi informasi yang baru misalnya. Maka kajian-kajian di cognitive psychology itu juga akan membantu kita untuk memahami bagaimana sih sebenarnya cara manusia, cara individu itu mengintegrasikan dan memproses informasi ya. Karena bagaimana cara kita memproses informasi itu juga sangat berkaitan dengan perilaku dan respon apa yang mau kita, yang kita berikan ketika kita menghadapi satu stimulus tertentu. Dan kemudian kenapa kok berkaitan juga dengan kajian-kajian sociolinguistik ya. Bahkan mungkin kajian-kajian kebahasaan ya. Kesusah serahan misalnya. Karena pada dasarnya ya, medianya situasi sosial, jadi media kita berinteraksi itu adalah dengan menggunakan bahasa. Bahkan beberapa ilmuwan psikologi sosial itu percaya bahwa proses psikologis itu mengendep dalam bahasa. Makanya kajian-kajian diskursif psychology. Kalau kamu belajar psikologi, maka gunakan simbol atau medium tempat proses psikologis itu termanifestasi. Karena kalau kita pikir-pikir lagi ya, konsep soal kepribadian, konsep soal motivasi misalnya, ini sesuatu yang semuanya abstrak gitu. Tapi kita membahasakan atau merealisasikan sesuatu yang abstrak ini menjadi seolah-olah sesuatu yang real, itu dengan cara, dengan medium bahasa. Oleh karena itu, makanya kenapa kajian-kajian sosio-linguistik itu juga sangat dekat pengaruhnya dengan psikologi sosial. Dan yang terakhir, tentu saja kalau kita mau bicara soal konteks sosial, maka mau nggak mau kita juga harus paham soal sosiologi misalnya. Ini sangat dekat dengan kajian-kajian di psikologi. Jadi, teori-teori psikologi juga menjelaskan banyak hal. Misalnya, kenapa kok misalnya ada satu individu itu yang lebih berkuasa daripada orang yang lain. Kemudian, kenapa kok kita cenderung patuh sama orang yang kita anggap sebagai otoritas. Kenapa otoritas itu terbentuk? Bagaimana kepatuhan atas otoritas itu terbentuk? Ini juga kita berhutang banyak pada kajian-kajian di sosiologi. Terus, kemudian pertanyaan-pertanyaan soal kenapa sesuatu hal itu punya makna, sedangkan hal yang lain itu punya makna yang lain. Kenapa kok kemudian kategorisasi kelompok itu menjadi kita anggap sesuatu yang sangat bermakna, yang menentukan bagaimana cara kita meregulasi, bagaimana cara kita berinteraksi dengan anggota dari kelompok lain. Ini juga kita banyak berhutang pada kajian-kajian di sosiologi. Jadi, tentu saja memang interaksi multidisiplin, antardisiplin ini adalah sesuatu yang niscaya. Oleh karena itu, memang psikologi sosial ini juga berkaitan dengan disiplin-disiplin ilmu yang ada di sini. Meskipun tidak terbatas pada yang saya jelaskan ini, tentu saja akan berkaitan dengan banyak subdisiplin maupun disiplin ilmu yang lain. Seperti itu. Jadi, pada dasarnya nanti selama kalian berkuliah di psikologi, itu nanti kalian akan di-cover, meskipun tidak semuanya nanti mengambil peminatan psikologi kepribadian dan sosial, tapi karena sekali lagi, ini basic, basic banget. Psikologi sosial ini konsepnya adalah sesuatu yang basic dan kamu harus tahu. Oleh karena itu, kalian akan mendapatkan teori-teori dasar di psikologi sosial. Meskipun kalau nanti kalian memilih peminatan psikologi sosial, tentu saja nanti sudah mulai ke konteks yang sifatnya lebih terapan. Tapi kalau ini kita bahas konsep-konsep dasar dulu. Jadi, nanti kalau di kognisi, kognisi sosial, nanti kalian akan belajar soal konsep-konsep stereotip. Kenapa kalau kita cenderung mereduksi kompleksitas individu itu menjadi hanya pada satu-dua kategori yang berkaitan dengan kelompok sosialnya. Misalnya kalian ketemu sama orang Jawa, sama orang Jawa, kenapa kalau kita cenderung mereduksi kompleksitas dari diri seorang individu, itu hanya pada satu atau dua trait yang kita yakin itu berkaitan dengan kelompok sosialnya. Jadi, kalau kita ketemu orang Jawa, kenapa kok individu itu kan kompleks ya? Kita percaya mereka punya kepribadian, mereka punya motivasi misalnya, mereka punya apa istilahnya ya, punya banyak hal ya kompleksitas individu. Tapi kenapa kalau kita cenderung, kalau tahu seseorang itu orang Jawa, kita akan cenderung menilai dia orang yang lemot misalnya, orang yang sungkanan misalnya, atau orang yang tidak berani, yang tidak asertif misalnya. Itu kan banyak beberapa trait yang sangat sederhana. Nah, kita akan pelajari itu di kognisi sosial. Dan kemudian soal sikap ya, bagaimana cara kita membentuk pengetahuan soal objek sikap? Kenapa kok saya misalnya menyukai bakso? Kenapa kok saya mendukung gerakan feminism misalnya? Atau kenapa kok ada seseorang itu yang, kenapa kok seseorang itu memiliki pilihan politik tertentu misalnya? Nah, itu nanti kita akan cover dalam kajian-kajian soal attitude, soal sikap. Lalu kemudian nanti ada self and identity ya, bagaimana cara kita membentuk perspektif atau persepsi soal diri kita sendiri? Bagaimana cara kita kemudian presenting diri kita pada orang lain? Ini topik yang sangat menarik ya, soal self and identity. Nanti kalian akan juga belajar tidak hanya tiga konsep ini, tapi ada banyak sekali nanti ya di mata kuliah ini. Kemudian yang kedua adalah kajian soal interaksi sosial dan relasi antar kelompok. Ini juga favorit saya, kebetulan riset-riset saya itu banyak soal relasi antar kelompok. Jadi bagaimana antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain, itu berinteraksi dan anggota-anggota dari masing-masing kelompok sosial itu berinteraksi dan membentuk pemahaman soal relasi antar kelompok. Ini juga sangat menarik. Nanti kita akan belajar soal perilaku diskriminasi ya, kenapa kok ada orang yang cenderung memilih-milih memberikan perlakuan yang berbeda pada seseorang, karena dia berasal dari kelompok sosial tertentu, misalnya. Atau soal ini, biasanya favoritnya mahasiswa, soal relasi romantis. Jadi apa proses apa yang terjadi ketika kita memutuskan untuk memiliki perasaan-perasaan, memiliki relasi romantis dengan orang lain. Terus juga soal intergroup relation, jadi bagaimana cara individu yang menjadi anggota dari satu kelompok sosial tertentu itu melakukan resolusi konflik, misalnya. Atau memahami relasinya dengan orang yang berbeda dengan kelompok sosialnya. Kemudian tentang agresi, kenapa kok ada orang yang cenderung punya intensi dan tendensi untuk menyakiti orang lain. Jadi agresi. Kemudian nanti di domain yang ketiga, yang soal pengaruh sosial dan dinamika kelompok, nanti kalian akan belajar kenapa kok ada orang itu yang bisa menjadi figure otoritas. Dan kenapa kok orang lain itu punya power yang punya power lebih rendah daripada dia. Itu bisa nurutin apapun kemauan si figure otoritas ini tadi. Jadi sebenarnya kepatuhan terhadap otoritas. Jadi kalau obedience ini yang sangat menarik adalah kajian-kajian obedience di psikologi sosial, itu cukup marah sejak pasca perang dunia ke-2. Karena orang itu keheran-heran, kok bisa orang Jerman, senegara, itu bisa nurut sama orang yang namanya Adolf Hitler. Yang misalnya Adolf Hitler itu kalau dikencingin rame-rame, mungkin ya dikencingin rame-rame sama orang-orang Jerman. Itu kemudian mungkin dia juga nggak bisa se-powerful itu. Makanya ini sangat menarik menurut saya. Terus soal compliance ya, kenapa kok orang itu cenderung punya soft power? Kalau obedience ini kan hard power ya, artinya karena memang itu dimiliki oleh seorang figure otoritas. Tapi kalau compliance ini lebih mikro dan terjadi pada relasi yang sifatnya lebih mikro ya, kadang itu kita nggak sadar kita itu menuruti kemauan orang lain. Jadi ada orang yang punya permintaan dan kita nggak bisa tolak. Ya kenapa kok kita cenderung sulit sekali menolak ketika ditawarin teman kita yang anggota MLM misalnya. Kemudian ditawarin untuk menjadi anggota subscriber, ya subscriber misalnya. Itu kita cenderung sulit menolak. Kemudian tentu saja itu nanti secara praktikal ada banyak implikasinya misalnya di marketing dan sebagainya. Yaitu di compliance. Terus kemudian conformity. Conformity itu pada dasarnya kenapa kok seorang individu itu cenderung menyesuaikan perilakunya dengan kelompoknya. Ya jadi kalau semua orang di situ berdiri, kenapa kok dia juga ikutan berdiri? Padahal dia juga nggak ngerti kenapa saya juga berdiri gitu. Tapi karena semua orang berdiri, saya juga ikut berdiri. Itu kan tekanan kelompok ya soal conformity. Jadi kenapa kok individu itu cenderung menyesuaikan perilakunya dengan norma kelompok yang tidak kelihatan. Yang kemudian perseptual dan tidak kelihatan. Nanti juga kita akan belajar soal konflik ya di mata kuliah ini. Eh di mata kuliah di pengaruh sosial dan dinamika kelompok. Nah ini sedikit soal sejarah, sejarahnya psikologi sosial. Kalau kalian nanti bandingkan dengan yang kalian pelajari di Saapsi misalnya. Pada dasarnya sebenarnya justru malah psikologi sosial itu mengawali. Jadi studi atau eksperimen, penelitian soal yang topiknya adalah psikologi sosial. Itu bahkan dilakukan jauh sebelum, kira-kira sebelum Woon itu declaring psikologi itu secara formal sebagai scientific discipline. Jadi kalau di psikologi itu pada dasarnya disepakati oleh, meskipun ya ini disputable ya namanya juga fakta sejarah kan juga macam-macam ya pencatatnya. Tapi pada dasarnya banyak orang yang sepakat bahwa psikologi itu dianggap sebagai scientific discipline, meskipun sejarahnya panjang ya. Tapi dianggap secara formal berdiri sebagai scientific discipline. Itu kira-kira tahun 1879 waktu Woon itu pertama kali, Wilhelm Woon itu pertama kali mendirikan sebuah laboratorium ya. Laboratorium eksperimentasi di Leipzig di Jerman. Nah sebenarnya risetnya Woon, risetnya Woon itu juga beberapa soal folkorpsikologi, itu juga sebenarnya berkaitan dengan bagaimana sih dia coba melihat sebenarnya apa sih kaitannya. Sebenarnya pada dasarnya kita tuh jangan-jangan berbagi hal yang sama, despite of individual differences ya. Kita tuh juga sebenarnya ada collective mind gitu ya. Ini idenya Hegel, kalau seorang filsuf dari Jerman juga. Kita percaya, dia percaya bahwa pada dasarnya manusia tuh juga tidak hanya independent sebagai, apa, sebagai, sebagai, sebagai apa, sebagai otonom, sebagai individual otonom ya. Tapi juga pada dasarnya ada, apa istilahnya, ada, ada, ada kilatan yang sifatnya tuh, sifatnya kolektif gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya kolektif kita juga, yang kita juga punya kesamaan dengan orang lain. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang bahkan sebelum itu di-declare sebagai, apa namanya, sebagai, sebagai disiplin ilmu yang formal berdiri, itu studi soal psikologi, ya soal psikologi sosial itu sebelumnya sudah dilakukan. Nanti akan saya ceritakan soal eksperimenetri plat, ya. Eksperimenetri plat ini justru jauh sebelum Woon bereksperimentasi dengan aliran strukturalismenya. Nah, kemudian pada saat itu, jadi memang pertama berkembang di Amerika, eh, sorry, di Eropa Barat, ya. Di Eropa Barat karena pengaruhnya Hegel, ya, dengan soal kolektif mind dan vulker psychology-nya. Nah, kemudian setelah itu di Amerika Serikat, populer. Jadi memang kalau saya bisa bilang bahwa psikologi sosial ini cukup berkembang pesat, terutama metode-metode eksperimentalnya itu banyak berkembang di Amerika Serikat, ya. Jadi di Amerika Serikat itu sudah mulai ada banyak studi-studi, ya, yang menggambarkan pengaruh, yang menggambarkan proses-proses psikologis dalam situasi sosial. Seperti nanti akan saya jelaskan soal triplite eksperimen, ya, ini menggambarkan soal, apa namanya, soal social facilitation, ya, social facilitation. Jadi performa individu itu cenderung meningkat ketika ada orang lain, ya, kalau dibandingkan dengan ketika dia bekerja sendirian. Jadi ini nanti saya akan ceritakan secara singkat eksperimennya seperti apa. Kemudian ada attitude scaling, ya, attitude scaling ini berarti orang sudah kepikiran pada saat itu membuat skala sikap, ya, mengukur sikap ini ada satu pertemuan khusus nanti di mata kuliah ini, ya, soal bagaimana caranya mengukur sikap. Dan ini kemudian secara luas itu diadopsi menjadi tidak hanya mengukur sikap, tapi mengukur banyak konstruk psikologi yang lain, ya. Mungkin kalian pernah ngisi skala, gitu ya, alat tukur psikologi yang dimana ada pernyataan, kemudian kalian diminta untuk memilih apakah kalian setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju, ya, sampai dengan, dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju, ya, biasanya 7 atau 5 pilihan respon. Nah, itu adalah cara ilmuwan psikologi untuk melakukan pengukuran terhadap konstruk psikologi. Nah, itu disebut dengan skala Likert, ya, skala Likert, jadi memang pertama kali digunakan untuk mengukur sikap dan disusun oleh seseorang yang namanya Rensis Likert, ya, seorang, apa, seorang, seorang psikologa sel Amerika, sel Amerika sel Amerika digunakan pada saat itu untuk kepentingan seleksi sebenarnya, untuk seleksi untuk apa, untuk berkaitan dengan seleksi tenaga kerja pada saat itu. Nah, kemudian ada juga studi soal kelompok, ya, dinamika kelompok ini sangat menarik, nih, studi-studinya Kurt Lewin, itu nanti kalian akan banyak bahas soal Lewin, itu nanti di mata kuliah pengaruh sosial dan dinamika kelompok, karena memang kajian-kajian ini sangat dekat dengan bagaimana dinamika yang terjadi, atau relasi yang terjadi, atau proses-proses psikologis, gitu, yang terjadi ketika individu itu bersama dengan kelompoknya, seperti itu. Terus kemudian, kira-kira tahun 80-an, orang-orang psikologi sosial itu sudah mulai fight up, ya, kenapa kok kita ini ngomongin sesuatu yang sifatnya sosial, ya. Kita mau mempelajari individu dalam konteks sosial, tapi kenyataannya yang dilakukan oleh banyak kelompok psikologi sosial saat itu adalah eksperimentasi laboratorium, yang sulit sekali kemudian dicari korespondensinya dengan realitas yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, kemudian, karena mulai fight up, yaudah, kita coba pendekatan yang modelnya lebih kolektivis, kita coba adopsi pendekatan-pendekatan di sosiologi, gitu ya, dengan social mind-nya, atau kolektif mind-nya, maka kemudian ada konsep-konsep yang menurut saya sangat revolusioner juga di psikologi sosial, yaitu nanti ada social identity theory dan social representation theory. Ini dua konsep yang menurut saya sangat powerful, ya, yang berakar di, apa namanya, berakar di Eropa Barat, ya. Jadi, kalau kalian lihat memang tradisinya agak beda, kalau di psikologi sosial di Amerika Serikat, itu lebih banyak menggunakan eksperimentasi perilaku, ya, yang cenderung reduksionis, tapi kemudian di Eropa itu tradisinya berbeda, ya, cenderung menggunakan model-model kolektivis, ya, yang meyakini bahwa pengaruh sosial itu adalah sesuatu yang championing individual differences. Jadi, kalau kita mau ngomong social psychology, maka kita nggak boleh meninggalkan aspek sosialnya, gitu. Nanti ini akan saya jelaskan setelah UTS, ya, untuk social identity theory. Nah, kemudian terakhir, setelah 2011, itu nanti ada masalah, nanti akan saya jelaskan soal credibility revolution dan crisis replikasi, itu yang cukup parah menerpa psikologi sosial, ya, sehingga kemudian membuat disiplin ilmu kita itu dianggap tidak bisa dipercaya, gitu, ya, nggak credible untuk dipercaya. Jadi, pada saat itu memang sebelum 2011, penelitian-penelitian psikologi itu dianggap, terutama psikologi sosial, ya, itu dianggap, ngomong kosong, ya, dianggap tidak rigor, ya, tidak cermat. Jadi, orang itu menilai bahwa ini emang bisa dipercaya apa nggak sih sebenarnya teori-teori psikologi itu. Karena memang priaku penelitinya itu kok tidak mencerminkan kecermatan ilmiah, gitu ya, harusnya kalau kita mau ngomong scientific discipline, maka riset-riset yang dilakukan itu harus, pertama, harus cermat secara ilmiah. Nah, kalau ternyata dia tidak cermat secara ilmiah, maka tentu saja konklusi yang dihasilkan itu jadi dubia, sangat meragukan. Nah, ini kemudian orang jadi berpikir, wah, harus ada revolusi, gitu ya, harus ada perubahan cara ilmuwan psikologi sosial, terutama perubahan perilaku bagaimana cara kita meneliti, bagaimana cara kita mengekstraksi pengetahuan. Nah, itu nanti di Credibility Revolution, ya. Dan ini masih berlangsung sampai dengan sekarang, ini masih banyak perdebatan, ya. Ini nanti kalau misalnya kalian menemukan ada tulisan yang biru-biru ini, ini diklik aja nanti dia akan refer ke bacaan yang mungkin kalian tertarik untuk baca. Nah, kemudian, ini terakhir untuk sesi kita yang pertama. Ada pertanyaan, apa sebenarnya psikologi sosial ini sesuatu yang ilmiah apa enggak sih, gitu? Apakah ini sesuatu yang layak dianggap sebagai scientific discipline, gitu? Ya, harusnya iya, harusnya, ya, idealnya tentu saja iya. Karena pada dasarnya cara kerja ilmuwan psikologi itu adalah kita tentu saja championing metode ilmiah, ya. Kalau kita misalnya mau menyimpulkan sesuatu, ingin tahu soal sesuatu, maka yang harus kita lakukan adalah pertama kita formulating dulu research question-nya. Jadi kita tanya dulu yang mau kita tahu ini apa, yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita akan membuat dugaan sementara, atau yang bisa kita sebut dengan hipotesis, yang kemudian kita akan coba uji, dengan kita akan coba lihat korespondensinya, atau koherensinya, antara hipotesis yang mau kita uji dengan data empirik yang kita miliki. Nah, tentu saja ini yang kita lakukan untuk mengkonstruksi teori, ya. Jadi kita punya dugaan, hipotesis, kemudian kita melakukan serangkaian pengujian, lalu kemudian terakhir kita mengambil kesimpulan. Sebenarnya, hipotesis yang kita tadi uji, itu sesuatu yang bisa dipertahankan atau digugurkan, kan gitu. Ya, itu cara kita formulating teori, ya. Seperti itu. Dan kita anggap, ya, kita anggap bahwa teori itu berguna, teori itu memang valid, teori itu memang sahih, ketika memang teori itu ada korespondensinya dengan kenyataan. Ya, ini yang paling penting, ya. Jadi, kalau misalnya ada seseorang yang mengklaim bahwa satu teori itu valid, maka yang harus kita cari adalah bukti empirisnya. Ya, bukti empirisnya. Jadi, kalau misalnya kalian percaya bahwa orang yang agresif itu adalah laki-laki, katakanlah. Jadi, laki-laki itu ada kaitan antara gender dengan agresifitas, dengan asumsi bahwa laki-laki itu cenderung lebih agresif daripada perempuan. Berarti kan memang ada perbedaan gender, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah cari data empiriknya. Ya, gimana? Ada buktinya nggak? Kalau nggak ada buktinya, dia nggak bisa disebut dengan teori. Dia masih dugaan sementara, masih hypothetical, ya. Masih pengetahuan yang sifatnya anekdotal dan hypothetical. Mencari data empiris itu pun juga nggak sembarangan, ya. Apakah data itu kemudian bisa jadi bukti, atau hanya sekedar observasi agne anekdotal, itu juga tergantung bagaimana cara kita mengambil data. Ya, kalau kita ngambil data cuma cherry picking, ngambil satu-dua observasi itu namanya anekdotal. Kita nggak bisa gunakan observasi satu-dua yang tidak terstruktur itu sebagai bukti bahwa suatu teori itu benar, ya. Seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah melakukan observasi atau melakukan pengujian itu secara terstruktur dan sistematis. Dan biasanya kita forming hipotesis, kita keluar. Kita punya hipotesis itu berdasarkan, pertama, bisa jadi dari data atau teori yang sebelumnya sudah ada. Atau bisa juga kita melakukan riset empiris, ya. Riset empiris, ya. Mengkoleksi data, mengambil data untuk menentukan kira-kira mana teori yang make sense, mana yang tidak. Jadi kita bisa menggugurkan, menggugurkan ya, menggugurkan satu atau dua teori yang mungkin tidak ada korespondensinya dengan kenyataan. Jadi caranya seperti itu, ya. Cara kita tahu bahwa satu konsep atau satu teori itu dia valid atau tidak, dia sahih atau tidak, itu kita lihat korespondensinya dengan kenyataan. Nah, kalian nanti akan melihat fakta yang mengejutkan bahwa ternyata sebagian besar teori-teori psikologi itu tidak ada korespondensinya dengan realitas kita sehari-hari. Ya, ini yang jadi masalah besar. Kemudian ada pertanyaan, psikologi ini saintifik atau tidak? Ada yang bilang, ya, memang ada yang, kalau saya mungkin berani bilang bahwa psikologi itu masih banyak si dosainnya, gitu ya. Ada banyak kali yang masih diajarkan di perkuliahan, tapi sebenarnya sudah tidak falsifiable. Artinya orang sudah percaya bahwa itu sebenarnya omong kosong, tapi masih terus diajarkan. Saya juga tidak tahu kenapa. Tapi ada banyak sekali ya konsep-konsep seperti itu. Ya, nanti kalian bisa rasakan sendiri ya di mata kuliah-mata kuliah yang lain. Oke, itu akhir di sesi yang pertama. Saya akan lanjutkan di sesi yang kedua, saya akan bahas soal metode riset ya. Jadi ini sekedar gambaran besar aja soal apa sebenarnya yang dilakukan oleh seorang ilmuwan psikologi. Oke, terima kasih banyak. Sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.